PT Pindad melanjutkan rangkaian uji coba dan tes terhadap medium tank yang tengah diproduksi. Kali ini medium tank Pindad menjalani uji gempur atau firing test di Pusat Pendidikan Infanteri TNI AD Cipatat. Uji gempur dilakukan guna mengetahui daya gempur medium tank dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan dan spesifikasi desain. Uji daya gempur atau firing test ini untuk menguji fungsi penembakan dari turret 105mm sebagai senjata utama medium tank dengan daya hancur besar. Turet medium tank dipersenjatai kanan kaliber 105mm yang mampu menembakkan berbagai tipe amunisi kaliber 105mm. Uji daya gempur dilakukan saat tank statis dan bergerak, yaitu untuk menunjukkan kemampuan lock-on pada satu titik saat tank bergerak, kemampuan tembak tank dalam kondisi statis dari semua sisi, serta kemampuan tembak pada sasaran tetap dalam kondisi tank bergerak. Uji dilakukan dalam beberapa sesi, yaitu pertama menembak sasaran jaring pada titik-titik tertentu dengan tipe amunisi TPCS-SDS-T, kedua menembak sasaran plat dengan tipe amunisi HEPT untuk simulasi kemampuan menggempur rantis atau kendaraan taktis, ketiga menembak moving target dengan tipe amunisi TPCS-DS tanpa jeda, keempat penembakan salvo atau beruntun dengan tipe amunisi H4-TP2 membidik sasaran perkubuan dan plat. Sebelumnya, medium tank telah melalui main blast test atau uji ketahanan atas ledak panjau, dengan hasil yang memuaskan pada 12 dan 14 Juli, serta uji mobilitas dan performa pada 7 sampai 16 Agustus. Pindah telah menyelesaikan proses pengembangan medium tank dari desain sampai prototyping yang dibangun di Indonesia. Medium tank termasuk pada 7 program pengembangan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan badan usaha milik negara industri strategis atau BUMNIS agar dapat bersaing dengan industri pertahanan luar negeri. Melalui kerjasama ini, Pindah sudah mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan referensi standar internasional mengenai pengembangan tank. Medium tank ini keunggulannya tadi seperti disampaikan bahwa sekelas main battle tank, leopard, tapi ini kita turun sedikit, kapasitasnya 32 ton, tetapi punya kemampuan yang sama dengan leopard. Medium tank dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti sistem kewaspadaan mandiri, hunter killer system, perlindungan pasif, laser warning system, battle management system, serta proteksi level 5. Turet Mendoim tank memiliki mekanisme auto-loader dengan 12 butir peluru di turet dan 26 butir peluru cadangan di dalam hul. Desainnya dibuat sesuai kebutuhan pengguna didasarkan pada strategi pertempuan modern. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV